musik musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hei teman-teman para pejuan jpns nah kali ini kita akan membahas atau belajar terkait tes intelijensi umum salah satunya yaitu terkait sinonim nah kita lihat dulu apa sebenarnya sinonim itu sinonim ini dari bahasa Yunani ya teman-teman sin dengan dan onomo nama nah sinonim itu berarti suatu kata atau lebih yang memiliki arti atau pengertian yang sama secara sederhananya atau paling sering kita dengar sinonim itu adalah persamaan atau padanan kata jadi jangan dibalik sinonim dan anto antonim tes sinonim apa sih tujuannya mengapa di T.U. kita biasa mendapatkan soal terkait sinonim nah yang pertama tes sinonim bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam mengartikan suatu kata jadi tes sinonim ini sesuai dengan namanya ya kita mengidentifikasi satu kata yang memiliki arti yang sama dengan kata yang lain kemudian yang kedua tes sinonim ini bertujuan mengukur kecermatan terhadap suatu indikasi yang mirip atau sama nah kita berlatih dulu kita tes-tes dulu bagaimana sih nah ambivalen nah sekarang mendengar kata ambivalen pernah enggak teman-teman mendengar kata ambivalen ambivalen itu apa sih ambivalen ini begitu membaca atau muncul ketika kita teskan ada pilihannya yang mana yang termasuk sinonim dari ambivalen nah yang pertama otomatis kita harus tahu dulu ambivalen itu maknanya apa sih atau artinya apa sih ambivalen itu berarti bercabang dua yang saling bertentangan nah pilihannya ada lirik lagu ada hal yang mirip ada bermakna dua bercabang dua gotong royon nah kita harus fokus antara C dan D bermakna dua dan bercabang dua kalau kalau lirik lagu tidak mungkin hal yang mirip kemudian gotong royon juga tidak memungkinkan karena ambivalen itu sendiri artinya adalah bercabang dua yang saling bertentangan ada di bawahnya bermakna dua atau bagian C ada bermakna dua kita harus perhatikan bahwa dua hal yang saling bertentangan berbeda artinya dengan dua dengan bermakna beda berarti jawaban yang paling mendekati atau yang benar adalah D D bercabang dua kita ke soal atau latihan selanjutnya pukat nah ini pukat bukan sesuatu hal yang asing di telinga kita dimana kalau sering mendengarkan berita ataupun membaca dan lain sebagainya kata pukat ini biasa kita dengarkan atau biasa kita baca kata pukat kita harus ingat biasanya kata pukat ini disandingkan atau apa ya dengan istilah yang menggunakan kata tersebut maka pukat ini kita pasangkan dulu dengan istilah yang bisa misalnya pukat harimau nah pukat harimau itu merupakan alat untuk menangkap ikan dengan suatu jaring besar yang ditarik oleh dua kapal perahu tidak mungkin pukat harimau tadi pukat ini kita sandingkan dulu ketika bingung mau dia mirip dengan perahu jaring bom kapal ataupun racun dari pilihan setelah kita sandingkan antara pukat menjadi pukat harimau maka dengan mudah kita identifikasi bahwa pukat itu sama maknanya dengan jaring terlontar terlontar tertelan terangkat terhenyak tersingkir terbenam atau amblas ini mirip atau sama dengan tertelan purba wisesa apa sih itu purba wisesa purba ada purbanya kemudian yang biasa kadangkali tidak asing di telinga kita adalah wisesa tapi ada kata purba wisesa sendiri artinya penguasa utama penguasa utama tambah kata purba tidak mungkin bertalian atau semakna dengan usai acara bergelombang hubungan purba wisesa sendiri maknanya itu adalah penguasa utama berarti memiliki makna yang sama dengan kekuasaan sepenuhnya yang terakhir algoritma nah ini kata yang sering kita dengarkan algoritma apa artinya algoritma prosedur yang sistematis algoritma prosedur yang sistematis maka ketika melihat pilihannya kita sudah bisa pastikan bahwa jawabannya adalah prosedur pemecahan masalah karena algoritma sendiri bermakna prosedur yang sistematis berarti prosedur pemecahan yang paling mendekati setelah kita melakukan latihan terkait sinonim setidaknya kelima kata yang sudah tertera dapat kita ketahui atau pada hari ini maknanya atau sinonimnya sudah masuk atau sudah kita pahami mudah-mudahan ada di antara sekian kata ada salah satunya yang nanti bisa kita atau muncul pada saat menghadapi tes nah setidaknya kalau kata lesak tidak ada misalnya yang muncul malah tertelan terus pilihannya malah lesak maka setidaknya kita sudah menguasai 10 latihan pada 10 kosa kata pada hari ini bagaimana sih caranya atau tips untuk menaklukkan soal sinonim ini yang pertama rajin membaca yang kedua sering berlatih paket soal sinonim karena dengan sering berlatih artinya perbendaharaan kata-kata atau perbendaharaan terkait sinonim itu akan kembali meskipun dulunya pernah kita pahami atau kata itu sudah pernah kita dengarkan ketika kita baca maka otomatis akan ter-save keingatan kita kemudian dengan seringnya berlatih berlatih dan terus berlatih untuk paket-paket soal sinonim ini maka itu otomatis juga menambah perbendaharaan kata jadi membaca mendengarkan dari apa namanya youtube televisi dan lain sebagainya itu sangat-sangat membantu untuk memahami makna dari sebuah kata kemudian tadi seperti pukat harimau membuat kalimat dengan menggunakan kata yang dicari sinonimnya salah satu contohnya tadi misalnya pukat hanya ada pukat nelayan tersebut menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan menggunakan pukat harimau jadi kata itu kita masukkan berarti kita maknanya berarti alat sehingga memudahkan kita mengidentifikasi pilihan-pilihan yang kira-kira memiliki makna yang sama dengan tersebut jadi dibuat kalimat sekiranya kata itu masih kita samar-samar maknanya kita coba dulu dengan membuat atau memasukkan ke dalam sebuah kalimat barangkali dengan memasukkan ke dalam sebuah kalimat tersebut kita bisa memilih mengetahui atau minimal ada mendekati makna karena keadaan sebuah kata mengikuti konteks kalimat itu yang kita juga terapkan pada misalnya pilihan optionnya itu sangat berguna tetapi lagi-lagi harus menjadi pertimbangan waktu setiap nomor jangan sampai waktunya terlewat hanya buah kalimat sampai 2 menit satu soal maka soal yang lain akan terbengkalai jadi harus cepat dan tepat nah rajin membuatnya dan sering latihan mengerjakan soal kepadanan kata salah satu kunci sukses untuk menaklukkan soal-soal sinonim pada tes intelijensi umum terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya untuk latihan terkait soal tes sinonim silahkan klik link yang tersedia pada deskripsi video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati